Intro Jadi kemarin beberapa hari lalu Beberapa minggu lalu Dia tiba-tiba ngomong sama saya Kan saya pernah cerita kalo misalnya Kaca-kaca cerita rumah Saya tutupi dengan koran Karena dia tidak senang melihat dirinya Dia refleksi dirinya Dia dicermin Dan terus tiba-tiba Suatu hari dia bilang Ibu Syakira mau dibuka aja nih korannya Saya pikir Wah Alhamdulillah Berarti dia sudah mulai bisa Berdamai dengan keadaannya dia Saya buka akhirnya Tapi itu ternyata hanya bertahan Beberapa hari aja Kemudian dia nangis lagi Dia minta lagi untuk ditutup Jadi memang masih sangat amat Up and down Dia sudah tahu bahwa dia akan datang kemoterapi Tapi dia tidak tahu kemoterapi itu apa Dia tahu bahwa dia akan datang Karena saya tidak pernah bohong Kalau misalnya dia memang harus IT IT itu adalah Kemoterapi yang paling dia takuti Yang disuntik langsung ke sum-sum tulang belakangnya Dan itu anak saya seminggu sekali Menjalani itu Kalau misalnya dia mau IT Kalau misalnya dia mau kemo suntik Yang setiap hari dia jalani Kemo yang disuntikan di Di badannya dia Itu ya saya bilang Dia mau kemo suntik Saya tidak pernah membohongi dia Tapi dia sampai sekarang tidak tahu bahwa Dia ingin sebetulnya ada Situasi kesehatan yang sifatnya berat Tidak ringan Jadi setahu dia sampai sekarang ini Dia itu sedang dalam pengobatan Untuk penyakit yang biasa-biasa saja Penyakit yang ringan Saya sebetulnya pada saat saya buka pertama kali Dan saya biarkan dia melihat diri dia dicernih Saya sudah tahu ini tidak akan bertahan lama Dia pasti akan minta untuk ditutup lagi Dan ternyata benar Karena begitu saya lihat Dia Ya saya ibunya Jadi saya tahu banget Untuk perubahan wajah anak saya Kerling matanya Saya sudah tahu dia mau ngomong apa Jadi pada saat saya pertama kali buka Dia ada di sebelah saya Terus dia lihat refleksi dia di kaca Terus Saya masih bisa lihat dia Masih Belum bisa terlihat Jadi Disitulah saya Biarkan Tapi hari itu saya tidak memaksa Baru sekitar dua hari kemudian Saya tanya Pada saat saya habis mandikan dia Saya tanya Saya tidak mau ditutup lagi kacanya Karena saya tahu dia pasti gengsi Ngomong sama saya yang minta ditutup lagi Karena kan dia yang minta dibuka Jadi saya yang tanya Saya kira mau ditutup lagi kacanya Terus dia diem Iya Dia bilang gitu Atau mau tunggu satu hari lagi Saya bilang Saya diem Saya biarkan satu hari lagi Besokannya saya tanya lagi Gimana mau ditutup kacanya Ya itu tutup kacanya Jadi saya tutup lagi Sekarang kacanya Gak apa-apa lah Yang bikin dia nyamuk Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Jangan lupa untuk subscribe Cumi 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 C